Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi hari ini kita bersiapan untuk Pembentukan penetapan pengurus CAF Region Bantaeng Situasi sore hari Bapak Rahman Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih 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 kita kekuatan memberikan kita banyak inspirasi untuk dapat lebih mengembangkan inspirasi itu menjadi suatu hal yang positif tak lupa juga kita aturkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan kita kebaikan langsung saja saya perkenalkan nama saya nama saya Fadlan bergabung ke Jafpantai itu baru baru satu tahunan cuma dalam beberapa hari ini teman-teman sepakat untuk memilih saya sebagai ketua Jaf jadi penekanan terhadap Jaf tentang Jaf yang ada di Bantai yang ada di Bantai itu artian sesuai apa jangan terlalu apa namanya itu Pak Walid terlalu formal yang Pak Walid selalu bilang jadi Jaf ini fleksibel siapa saja bisa masuk siapa saja bisa bergabung dalam Jafp ini kemudian apa namanya ada beberapa faktor yang saya selalu memberikan ada beberapa faktor yang saya selalu tekankan kepada teman-teman yang di Jafpantai bahwa Jafp ini bukan salah satu sesuatu yang mengekang teman-teman artian kegiatan ini kegiatan Jafp ini kita anggap sebagai camping family secara garis besarnya seperti itu saya selalu juga tekankan kepada teman-teman bahwa ketika kita berkumpul ketika kita ngumpul-ngumpul seperti ini minimal ada sesuatu yang kita bisa dapat apakah itu saling menghargai atau saling menghormati tidak ada sekat tidak ada urusan ini dan itu itu kami tidak tiadakan jadi semata-mata Jafp ini dibentuk untuk bagaimana kita bisa saling bersama bisa saling bersanda gurau tetapi ujung-ujungnya ada nilai positif yang bisa kita dapatkan tiga hal yang untuk sekarang ini saya tekankan kepada teman-teman seperti orang-orang terdahulu kita yang sering mengangkat filosofi itu yaitu Sipa Kainaki Sipa Kalapirki dan Sipa Tahu Mengapa tiga pilar itu yang penting harus kita tekankan kepada teman-teman sekalian ini karena kita yang bergabung di dalam Jafp ini itu terkadang masih ada berpikir bahwa kita ini seperti ini kita ini seperti itu jadi maksud saya hal-hal yang negatif hal-hal yang tidak tidak berkenan untuk kita bicarakan itu tidak usah diini cukup kita camping kita saling apa namanya kita saling menghargai satu sama lain saling mengingatkan dan saling membantu ketika ada sesuatu hal yang perlu kita bantu mungkin hanya itu moderator yang bisa saya sampaikan kiranya ke depan insyaallah Jafp ini berkembang menjadi satu wadah perkumpulan atau seperti yang dikatakan teman kita Pak Guru bahwa mari jadikan Jafp ini sebagai sarana ibadah artian menjadikan tempat ini tempat untuk saling berbagi kebaikan mungkin itu saja yang saya dapat saya sampaikan selebihnya mohon di maafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati